Terima kasih kepada Bapak Saugi yang dengan tangan terbuka menerima kami. Sejumlah artis tanah air era 70-80an mendeklarasikan dukungan memenangkan pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dalam Pilpres 2024 di Jakarta Pusat, Jumat 26 Januari. Salah satu penyanyi tahun 80-an, Sofi Jasmine, mewakili rekan-rekannya menyampaikan dukungan kepada Amin karena mempercaya kepedulian Amin terhadap para pejuang seni. Terutama yang sudah senior. Ia pun menyampaikan janjinya jika Amin menang di Pilpres 2024. Jika Amin menang, dan memang akan menang. Kami ingin sekali membuat yayasan artis Indonesia. Tujuh. Ini adalah pribadi saya sendiri, saya juga akan berbicara sama teman-teman. Jadi yang visi misinya peduli akan nasib para senior. Legenda seni yang sudah sepuh, yang sudah tidak berkarya lagi. Terut hadir dalam kegiatan ini Kapten Timnas Amin, Muhammad Syawgi Al-Hedrus, di mana ia pun menyampaikan harapannya kepada para pendukung. Jadi saya berharap, Bapak, Ibu, para artis senior ini segera mengajak teman-temannya lagi, kan orang pasti lihat, nanti di televisi kan lihat. Bu Dio misalkan, Bu Balgis, Bu Syafa lagi kan, lihat. Oh, ini panutan saya, pasti ikut dia. Jadi memang diperlukan publik figur yang memang benar dan tujuannya ke orang yang benar. Untuk mengapresiasi dukungan dari para musisi, Syawgi bahkan menyanyikan lagu berjudul Kau Selalu Di Hatiku bersama penyanyi asli yang hadir pada momen ini, yaitu Ernie Johan. Dari Jakarta, Setiankah Harfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.